Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa serum yang khusus digunakan untuk jerawat. Dan aku sering banget pakai serum ini untuk mengatasi masalah jerawat di kulit aku. Dan langsung aja kita bahas produknya satu per satu. Yang pertama, ada Azarin Agnispot Serum. Serum ini harganya sangat terjangkau, hanya sekitar Rp30.000-an aja. Dan serum ini mengandung bahan aktif berupa succinic acid dan juga cinnamon yang mampu mengontrol produksi sebum dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Teksturnya cair seperti air dan memiliki aroma yang herbal. Namun, butuh sedikit waktu untuk menyerap dan sedikit lengket aja. Serum ini juga cocok untuk kulit sensitif. Tipe Agnispot ini tidak mengeringkan jerawat, melainkan membantu memperkecil ukuran jerawat dan membuatnya hilang tanpa menyebabkan efek kering di sekitar area jerawat. Jerawat yang hilang juga memiliki bekas yang minim banget. Aku sendiri mencoba serum ini untuk jerawat kecil dan sangat terkejut dengan hasilnya. Hanya beberapa hari saja, jerawat di kulit aku itu langsung hilang. Untuk jerawat yang besar dan mengeluarkan nanas juga cukup bagus. Dan bekasnya juga tidak terlalu terlihat. Namun, untuk jerawat batu, serum ini sebenarnya kurang efektif. Saat aku sedang mengalami beruntusan di dahi, juga keesokan harinya sudah mengering. Dan aku suka banget dengan hasilnya ini, karena ini merupakan serum andalan aku kalau aku lagi beruntusan. Sayangnya aku tidak merasakan efek yang mencerahkan dari serum ini. Karena sebenarnya serum ini tujuannya hanya untuk acne saja. Sekarang kita beralih ke serum yang kedua, yaitu ada dari Garnier, Break Complete Anti-Acne Booster Serum. Serum ini mengandung kombinasi 4% vitamin C, ada solucid acid, niacinamide, dan AHA yang bisa mengurangi jerawat, munculnya jerawat kembali, dan menghilangkan noda hitam di wajah kamu akibat bekas jerawat. Teksturnya sedikit kental, tapi tetap ringan dan cepat menyerap ke kulit. Serum ini juga gampang diratain, jadi tidak membuat kulit berfas tiki ataupun sumpah. Walaupun teksturnya kental, serum ini tetap menghidrasi di kulit aku. Ketika jerawat sedang meradang, serum ini bisa membantu mengatasinya, dan membuat jerawat lebih cepat tenang. Tapi, kalau kamu ingin menghilangkan bekas jerawat, perlu waktu beberapa bulan, agar bekas jerawat tersebut benar-benar hilang. Aku tidak begitu suka dengan wanginya, yang ada aroma citrus yang segar, terlalu strong buat aku. Tapi, overall, aku sangat merekomendasikan produk ini, karena efektif banget untuk mengatasi masalah jerawat dan bekas jerawat. Sekarang kita beralih ke serum yang ketiga, yaitu dari Empure, yaitu Empure Cicabium Acne Serum Essence. Kalau kamu butuh serum yang calming, hydrating, ringan, menyerapnya juga cepat, mengurangi kemerahan, dan juga mengurangi jerawat, serum ini bisa menjadi pilihan buat kamu. Teksturnya cair, tanpa aroma, mudah sekali diratakan, dan tidak lengket. Aku suka banget, totolin serum ini, kalau misalkan ada jerawat gede yang ganggu banget. Besoknya, jerawat itu bakalan kempes, dan langsung rata sebekas-bekasnya. Serum ini, menggunakan Acne Biome Technology, dan juga 8 Anti-Acne Plain Extract, yang membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat, mengatasi, dan menenangkan jerawat, dengan bahan yang natural, dan tentu saja aman. Yang paling kerasa itu, tekstur kulit jadi lebih halus, dan ngerasa banget, kalau muka kita itu lebih cerah, dan juga sehat. Dia juga memberikan efek yang menenangkan, tanpa meninggalkan rasa perih, pada jerawat yang meradang, membantu mengurangi peradangan di jerawat juga, jerawat mendempun cepat banget matangnya. Sejauh ini, serum ini bener-bener works banget di kulit aku, dan serum ini sendiri, aku pakai pagi, dan juga malam hari. Yang terakhir, ada dari produk The Originote, yaitu The Originote Acne B5 Serum. Serum ini dipormulasikan khusus, untuk mengatasi jerawat, dan bekas jerawat, dengan kandungan seleselit asid, panthenol, dan juga tamano oil. Teksturnya cahin, dan sedikit oily, karena dari tamano oil, tapi membuat kulit kita, terasa terhidrasi banget. Cuma sedikit lengket, dan memiliki bau herbal yang khas. Cukup dengan 3 tetes aja, serum ini sudah cukup, untuk digunakan seluruh wajah kamu. Efeknya sangat terasa, bisa membantu meredakan jerawat kecil, dan juga beruntusan. Yang paling terasa di kulit aku, dalam waktu 3 hari, jerawat kecil sudah hilang, dan jerawat yang besar, bisa hilang dalam waktu 3 sampai 7 hari. Jadi itu tadi, rekomendasi serum jerawat, yang sering aku pakai, dan di aku selama ini cocok-cocok aja, dan aku suka dengan produknya. Dan buat kamu yang tertarik, untuk membelinya, aku udah taruh link pembelian, di description box di bawah ya. Semoga video kali ini, bermanfaat buat kamu. selamat menikmati. selamat menikmati.